Halo teman-teman, perkenalkan saya Dava, pemilik dari channel Sobostar ini Dan ya, saya sangat berterima kasih juga pada Bang Irwin Untuk menyempati waktu untuk saya memperkenalkan channel ini kepada kalian-kalian dalam intro video ini Dan ya, mungkin beberapa dari kalian ada yang udah kenal dengan channel ini Dan mungkin beberapa banyak dari kalian ada yang belum kenal dengan channel ini sama sekali Dan ya, karena channel ini gue tergolong channel baru Dan ya, channel ini yang saya fokuskan adalah konten gaming Dan game yang saya mainkan adalah Career Mode FIFA atau mungkin FIFA Kemudian game balapan dan juga game-game lainnya Tapi yang paling saya utamakan, yang paling saya fokuskan adalah bermain Career Mode FIFA Ya, mungkin di Fast 19 ini atau mungkin juga Career Mode FIFA 20 Kalau misalnya FIFA 20 udah keluar Dan Career Mode yang sedang saya jalankan di Fast 19 ini adalah Wolves Career Mode Wolves atau mungkin Wolverhampton Wanderers Karena lagi ngetrend juga di dunia asli Dan ini udah berjalan 3 musim Dan sangat disayangkan musim ketiga ini merupakan musim terakhir untuk seri Career Mode Wolves ini Dan setelah Career Mode Wolves ini beres, bakal saya lanjut menggunakan tim lainnya Tapi belum tentu juga tim yang bakal saya gunakan berikutnya apa gitu kan Dan ya, disini ada playlist Career Mode Wolves saya juga udah lengkap Dari musim pertama sampai yang musim ketiga ini atau yang kemarin saya upload Ya, mungkin saya akan perlihatkan saja cuplikan momen-momen terbaik dari Career Mode Wolves ini Ya, roll the tape Oke, Frankie Dion Cari Egy yang kosong disana Egy shoot Goal, oke Get in boys Egy monofikri Coba crossing disana Ada Jota Nice goal itu Andy Robertson Crossing Joe Felix Goal, oke Yes Kita berhasil unggul Satu goal dari Manchester City Oke guys, itu dia tadi Kalian udah denger sedikit ya penjelasan dari Sobostar, pemilik channel ini Dia juga sebagai content creator Viva di Indonesia Tapi gak cuma Viva juga, katanya ada game balapan juga ya Mungkin nanti kita bisa cek Dan gue cukup suka sih dengan channelnya Sobostar ini Karena dalam hal mengkomentari dia cukup bagus Suaranya lantang dan seru ya Kalau kita nonton tadi tuh cuplikannya, pertandingannya cukup seru Apalagi dia saat ini lagi mainin current mode-nya Wolverhampton Yang dimana Wolverhampton ini klub yang gak begitu besar Dan gak begitu kecil juga Jadi buat kalian yang pengen ngeliat Apa ya, tim-tim papan tengah lah Ibaratnya berjuang apakah dia bisa mampu menembus Papan atas di Liga Premier Inggris Bisa langsung kunjungi channelnya Sobostar Dan ya seperti yang udah gue bilang tadi Dia gak cuma mainin Wolverhampton doang Disini dia juga ada game-game balapan Kayak F1, ada The Crew ya Kalian bisa ikutin Kalau misalnya emang kalian suka dengan game-game model kayak gini Dia juga punya Viva 19 Karimod tips and tricks Buat kalian misalnya mau jadi Youtuber Viva nih Mungkin ada tips dan triknya nih Cara misalnya Karimod membuat Menjadi kaya Ya, kayak gitu-gitu ada tuh Semua disitu tuh Terus ada pre-contract pemain ya Yang dia buat siapa-siapa aja Misalnya nanti kita bisa cek informasinya di channelnya si Sobostar Jadi, itu ya Mungkin sedikit aja dari gue sebelum kita mulai video Karimod ini Dan jangan lupa sekali lagi untuk klik tombol subscribe ke channelnya Sobostar Nanti semua informasinya lebih detail akan gue cantumin di kolom box description di bawah Description box di bawah maksudnya Oke, kita lanjut aja ya Langsung ke video Karimod Atletico Madrid-nya Dan let's go guys Oke, halo guys Balik lagi di RW Channel Di video kali ini kita akan kembali memainkan serial Viva 19 Atletico Madrid-Karimod Ini adalah episode yang ke-36 ya Dan di video kali ini Kita bakal langsung memainkan Dua pertandingan yang cukup krusial nih guys Karena kita bakal memainkan pertandingan dengan Melawan klub yang sama ya Yaitu Real Madrid di Ajang Supercopa Dan Ajang Supercopa ini adalah Kompetisi yang mempertemukan antara Sang Juara La Liga dan juga Copa de España ya Yang dalam hal ini Di Karimod gue Real Madrid berhasil menjuarai Copa de España musim 2018-2019 Nah Ini kalau kalian mau lihat Jadwal kita Disini ya Langsung Dua pertandingan beruntun Kita bakal lawan Real Madrid Dan ini mungkin dua-duanya bakal gue tayangin full match Dan ini gue mainnya live Semoga kita bisa mengatasi Kekuatan dari Sang Jawara Copa de España Yaitu Real Madrid ya Karena Kita gak boleh meremehkan mereka sekali lagi Walaupun di Karimod gue Real Madrid ini Selalu gagal ya Melawan kita Untuk mendapatkan kemenangan tuh Mereka selalu gagal Terakhir kali hasilnya adalah Kita sekali menang Dan sekali imbang Kalau gak salah waktu itu Ya Pokoknya Madrid ini belum pernah menang Lawan Atletico Jadi Mudah-mudahan kita bisa memperpanjang Rekor tersebut Dengan mengalahkan Real Madrid Di dua lag secara buruntun Oke Kita mungkin bakal langsung aja kali ya Tanpa berlama-lama lagi Dan disini Jarak Antar pertandingannya cukup jauh Jadi Kita bisa nurunin pemain utama kita pastinya Dan Oke Ini kita dapet turnamen price money Dari board ya Karena kemarin kita habis menangin American Challenge Cup Selamat untuk Atletico Madrid Kita dapet 5,2 juta euro Luar biasa Dan ini juga ada Ucapan selamat Yang diberikan oleh board ya Kalian bisa lihat Oke Dan oh ya Kemarin itu Gue udah bilang ke kalian ya Ini transfernya Diego Costa Bakal kayak gimana Mungkin gue bakal Coba tahan kali ya Coba tahan dulu Sampai match Lawan Real Madrid selesai Nanti Baru gue putusin Apakah gue harus Menjual Diego Costa Atau Enggak ya Tapi Menurut gue sih Enggak sih ya Karena Diego Costa ini Perannya masih cukup vital sih guys Di Atletico ya Kalaupun yang emang dijual Harus dijual misalnya ya Gue lebih prefer ke Kalinix sih Dibandingkan Diego Costa Karena Jujur gue masih butuh banget Pemain-main kayak Costa Griezmann Morata Sama Si Jawa Felix Udah Untuk Kalinix Sorry to say Gue Gak begitu Membutuhkan dia banget Karena Dari sisi kecepatan Dia lambat Terus dari sisi shooting Dia juga gak begitu kenceng Dan gak akurat Pula ya kan Ibaratnya Nah Costa ini masih Bisa dibilang strikernya Atletico banget sih Kalau menurut gue ya Dan Ya sepertinya gue Langsung aja deh Membuat keputusan Untuk tidak Menjual Costa Ke Paris Saint-Germain Kita akan tetap Mempertahankan Costa ya Di squad kita Oke Gak masalah Kemudian untuk Werner Disini Ini keputusan yang sulit Kayaknya gue bakal reject aja Karena Apa ya Walaupun kita udah punya David Tejia dan Oblak Nanti Pasti ada Waktunya gue kasih kesempatan Untuk Werner Untuk Bermain ya Di klub Atletico Madrid Gue Pasti akan memberikan Waktu itu Jadi Gue lebih Percaya dia Menjadi Tim kita lah Tetap lah Untuk Di loan nanti-nanti Dululah Gampang itu Oke Untuk Ini Jimenez Dapat penawaran dari Spurs ya 66,9 juta Jujur ini Gede banget sih Asli Tapi Sekali lagi Uang kita masih cukup besar Dan gue bakal reject aja Setiap ada penawaran Untuk pemain-main kita Pastinya Oke Karena sayang juga ya Jimenez ini masih berumur 23 tahun ya Atau 24 tadi Kalau gak salah Dan Arnold pun Demikian Diminati sama Macasa City Gila sih Angkanya itu loh 57,3 Kita bahkan beli Arnold Waktu itu cuma berapa kan 20 jutaan Emang Kalau misalnya Pemain-pemain muda Terus bagus gini Biasanya diincar Sama banyak klub ya Terutama klub-klub besar kan Jadi Ya sekali lagi Gue bakal reject aja Sorry banget Untuk Macasa City Oke lah Ini tanpa berlama-lama lagi Mungkin gue bakal langsung aja main ya Karena ini Gue bakal mainin pertandingannya live Dan Mungkin tanpa di-cut juga Karena ini kan Kita bermain lawan Klub besar ya Real Madrid Jadi Agak sayang aja Kalau misalnya gue cut videonya Oke Ini untuk line up Disini mungkin Gue di-lag pertama ya Gue bakal coba turunin David De Gea guys Nanti like kedua Baru ya noblak ya Ini murni keputusan gue pribadi sih Gue pengen liat Gimana nih David De Gea Kalau misalnya ngelawan Real Madrid nih Kan dia belum pernah ketemu Di Spanyol langsung kan Ibaratnya kan Ini baru pertama kalinya Dia Bermain di Atletico Madrid lagi Setelah sekian lama Dulu Berada di Akademi B Atletico Dan sekarang akhirnya Dia ketemu lagi Dengan Real Madrid Dengan status Sebagai pemain Madrid Gitu loh Pemain Atletico Ibaratnya Pemain di atletico Madrid Mantan ya Oke Untuk di pertandingan ini Kayaknya gue bakal Turunin squad terbaik kita Alex Teles udah balik pastinya ya Jimenez juga udah balik Santiago Arias Atau Arnold ya Ini gue bingung sih Mungkin Arnold deh Gue bakal turunin squad terbaik sekalian lah Ini soalnya lawannya Madrid ya Jadi gue gak mau Kita kalah Atau gimana nanti Ini center mid kita juga Udah cukup banyak Buat kemarin ada yang Bilang katanya Bang beli Lini tengah nih Lini tengah kita udah banyak coy Ada Havertz Ada Siapa namanya Herrera Ada Rabio Gue rasa udah gak butuh Lini tengah sih kita Center back ini Waduh David Lewis Gue pengen liat dia main sih Tapi nanti aja deh Mungkin di lag kedua deh Gue bakal turunin Lewis Oke Ini di lag pertama Gue kayaknya bakal fokus Untuk coba cetak goal Sebanyak mungkin ya Supaya nanti lag kedua Beban kita udah gak terlalu Gede banget Oke mungkin segini aja Ini line up utama banget sih ya Yang gue turunin Ditambah David De Gea Pastinya atau mungkin Morata main deh Bersama Griezmann ya Dia akan bermain Lawan mantan timnya Ini seru sih kayaknya Apalagi kalau Morata Bisa cetak goal ya Oke ini dia Kita akan bermain di Estadio Wanda Metropolitano dulu Like pertamanya Levelnya ultimate 5 menit Dan langsung aja Kita kick off Let's go Real Madrid cuy Walaupun stats kita Bagus ya Ketemu Real Madrid Sejauh ini Cuma kan Balik lagi Madrid tetaplah Real Madrid Bahkan mereka Menjuarai Copa de España Gitu loh Kompetisi yang gagal Kita dapetin musim lalu ya Waktu itu kita kalah Sama Real Zaragoza guys Dan Real Zaragoza Kayaknya dikalahin sama Madrid sih Harusnya ya Oke ini dia Kita udah mulai Masuki lapangan pertandingan Semoga pemain-main kita Bisa tampil prima Apalagi ini kita main di kandang No time for loss sih Jadi kita harus menang Oke ini dia Alex Teles Kembali bermain ya Setelah kemarin Absen Karena jeda internasional Griezmann Pastinya Menjadi Line up utama banget Koke juga ya Sebagai kapten sekalian Dan David De Gea Ini adalah debutnya dia Melawan Real Madrid Setelah Berpuluh-puluh tahun ya Dia pindah ke Manchester United Cukup sering juga Sebenernya De Gea Ketemu Real Madrid ya Pada saat di EMU Cuma kayaknya hasilnya selalu Ini gak sih Hasilnya selalu buruk gak sih Untuk De Gea Kayaknya EMU jarang menang deh Lawan Madrid Setau gue sih gitu ya Rekornya ya Beberapa kali mereka pernah ketemu Di Liga Champions ya Gue lupa babak berapa Semifinal atau Quarter final EMU selalu kalah Dari Real Madrid Dan pada saat itu Ya keepernya masih David De Gea Pastinya dong Jadi ya mungkin Ini adalah pertandingan Yang bisa dibilang Pembuktian untuk David De Gea Kalau dia tuh bisa loh Ngalahin Real Madrid Ibaratnya gitu ya Kita doain aja Semoga ini Bisa terrealisasikan guys Oke Sergio Ramos Masih bermain untuk Real Madrid Menarik Masih belum pensiun juga dia Di musim 2019-2020 Dan ini Lineup Real Madrid Kalian bisa lihat Bener-bener Full team abis ya Tibo Cortoa Diturunkan oleh Zinedine Zidane Biasanya kalau di Relief itu dia Sering banget Turunin kelor nafas Dibandingkan Cortoa Lini belakangnya ada Marcos Alonso Luar biasa Sergio Ramos Farhan Carvajal Casemiro Toni Kroos Luka Modric Tadi ya Lini depannya ada Gareth Bale Terus Asensio Sama Mauro Icardi Wow Tarik nih Oke come on David De Gea Kemarin itu De Gea emang udah sempet Kebobolan 2 gol Tapi dia menjadi hero loh Di Babak penalti Lebih tepatnya ya Kalian yang nonton episode Sebelumnya pasti tau tuh Oke ini dia babak pertama Antara Atletico Madrid Versus Real Madrid Di ajang super Copa Like pertama Bamos Atletico Oke Let's go Artis The League Berikan ke Alex Teles Jimenez David Neres Risman Jimenez Morata Oke Wah Tiang Percobaan pertama Kita loh itu Langsung Sayangnya kena Mister ya Morata ya Padahal nyari sedikit lagi Dia mencetak gol ke Gawang mantannya Lemar Oke good Nice Griezmann shooting Yes Itu dia 1-0 Untuk Atletico Madrid Entah kenapa kita Kalau lawan Real Madrid Itu Bisa tampil Bagus ya Tapi giliran lawan Barcelona Selalu deh Gue Antara Jarang megang bola Terus Barcelonanya juga gila Ope Overpower kan Ibaratnya Bahkan kemarin itu Gue harus Pake Liverpool dulu Buat ngalahin Barca ya Baru gue bisa menang Karena 3 pertandingan beruntun Kan kita Ketemu Barcelona tuh Musim lalu Sempet ketemu 3 kali Dan 3-3 nya itu Kita gak pernah menang loh 2 Eh 1 kali imbang 2 kali kalah Kita Dan Beda Rekornya Terhadap Pada saat kita ketemu Real Madrid ya Kita 3-3 nya Malah mendapatkan hasil yang cukup positif 2 menang 1 imbang Kalau gak salah Oke Koke Kosong sih itu lemar Nice Oke Koke Shooting Weh Gak kena Griezmann Wah Tipis banget sih itu Hampir kita cetak gol kedua tadi guys Toni Kroos Oke Marcos Alonso ya Kalau gak salah Alonso ini emang Yacht Akademi nya Real Madrid sih dia Bareng sama Juan Mata Uh Good banget sih itu The League Nice boy Ya Morata terlalu pelan Passingnya tadi Padahal bisa loh Bagi ke David Neyres tadi ya Oke Garrett Bell Berikan ke Carvajal Balik ke Bell Kasemiro Oper ke Icardi Ditutup tadi Pergerakannya David De Gea Dapet Nice Good job Come on Oke Nice Griezmann Fit Neyres Balik ke Griezmann itu Griezmann oper ke Koke Koke otak atik Shooting langsung Waduh Gila loh Koke ini bener-bener Apa ya Shootingannya tuh Bikin kita deg-degan banget loh Karena Kalau gak masuk Tipis ya Dia tuh Koke tuh Luar biasa emang Bahkan di Pramusim aja kemarin Dia berhasil cetak 2 gol kan Pada saat lawan Juventus lagi Oke Carvajal Balik lagi ke Carvajal Dibayang-bayangnya Sampai Thomas Lemar Carvajal Coba untuk crossing Bahaya itu Oke Untung Kena mistar cuy Garrett Bell ya Kalian bisa liat ini Pulangnya Bener-bener Wah Tipis banget itu Tapi kalau gak Kena tangannya David Deheya sih Tadi sih Harusnya ya Kalau gak kena mistar Misalnya Oke The league Cukup tenang dia Jimenez Yang baru join dari Jeddah Internasional Ya ampun Gak dapet David Neyres Sergio Ramos Berikan ke Kasimiro Garrett Bell Oh iya Ini karena kita main Di kandang Gue bakal coba Untuk usahain Gak kebobolan ya Karena goal away Itu sangat menentukan Banget loh Bahkan di pertandingan Di real life Di liga champions Atau di liga Europa kemarin ya Goal tandang tuh Bener-bener menentukan Banget untuk kedua tim Terutama Antara Liverpool Sama Tottenham ya Liverpool itu Bisa cetak 4 Goal away Itu sangat luar biasa sih Maksud gue Eh Bukan goal away Maksud gue Goal kandang ya Dan Barcelona gagal Untuk cetak goal away Nya mereka Oke Dan Ya karena Liverpool Mencetak banyak goal Itulah Jadinya Mereka tertolong kan Dan yang paling utama Ya sebenernya Hasil goal away Nya itu Barca bener-bener Gak bisa cetak goal away Yang Sebenernya Kalau misalnya Barca bisa cetak goal away Itu bisa jadi Pembunuh Buat Liverpool ya Karena Liverpool Di lag pertama Gak bisa cetak goal Ke Apa namanya Markasnya Barca Di Camp Nou ya Makanya ini Goal away Ini sangat Berbahaya banget sih Gue bilang Jangan sampai Jangan sampai Si Real Madrid Dapet goal away Itu ya Intinya sih Clean shade aja Udah Kita mau menang Berapa kek Yang penting kita Clean shade Di pertandingan ini Guys Apa tuh Kok keluar gitu Bar Oke Dapet nih Please Good Dan Real Madrid Ini juga mainnya Nggak ngotot ya Maksud gue Masih di bawah Batas wajar lah Nggak kayak Barcelona loh Barcelona tuh Bener-bener ngotot Banget kalau main Oke Alex Tellez Good Masuk kotak penalty Berikan ke tengah Alvaro Morata guys Oh my god Mencetak gol Ke gawang mantan ya Cukup nyosok sih Untuk Real Madrid Tapi ini Wah Golokil sih Lagi-lagi Tibo Cortola Harus memungut Bola ke gawangnya Dan ini yang gue bilang Morata Semakin hari Itu performnya Semakin bagus loh Gila loh Kita datengin striker baru Bukannya bikin Morata Tambah ciut Mentalnya ya Malah tambah Bagus dia Dan ya mungkin Kalau menurut gue sih Kita udah nggak butuh Pemain dengan posisi striker ya Itu udah cukup banget Oke Koke Berikan ke Morata Bagus banget sih itu Morata syuting Berhasil di save Sama Tibo Cortola Langsung diambil Sama David Neres Waduh Dapet Arnold Good job Yah Abis ya Luar biasa loh Kita unggul 2-0 Atas Real Madrid Di Babak pertama guys Kacau sih Apakah kita akan menang Dengan mudah Di Dua lag ini Yang pasti kita Nggak boleh meremehkan ya Karena Madrid Tetaplah Real Madrid guys Mereka bisa aja Bangkit dan ngamuk ya Di babak kedua ini Jadi kita harus tetap Waspada Jangan lengah Apalagi Lini pertahanan kita ini Udah ada Sosok Keeper baru Yang baru aja jadi hero Dan bahkan Selalu digosipkan Ke Real Madrid kan Kabarnya si De Gea ini Cuma Dari pihak Madridnya Nggak Nggak gerak-gerak Dari Beberapa tahun terakhir tuh Udah sering banget Digosipkan kan Dirumorkan ke Real Madrid Cuma Madridnya Nggak gerak-gerak guys Dan akhirnya De Gea selalu tetap Di MU kan Oke Dapet Tren Matis the league Oke sabar dulu David De Gea Coba kasih ke Tren Waduh Salah apa asing Tren Icardi Wah bahaya sih Balik ke Icardi itu Icardi crossing Cukup tenang Tangkapan dari David De Gea Coba serangan dari belakang langsung Berikan ke Koke Oke Koke berikan ke lemar Kosong sih itu tengahnya Nice Dapet Morata Waduh Langsung di Rebut gitu Sama Varane ya Oke Modric Ditarik keluar Tampaknya Zidane Masih mencari-cari Dimana Letak kesalahannya Madrid ya Oke Dapet lagi tuh Anton Griezmann David Neres Oper ke Saul Koke Griezmann Yah Mau oper ke lemar tadi niatnya Bisa di intercept tadi Oke Carvajal Dapet please Rebut Good Alex Teles Luar biasa dia emang Carvajal Langsung lempar ke Sergio Ramos tadi Semiro Ramos Isco Oke ini mungkin gue bakal ganti pemain menit 70an lah ya Oke dikejar sama Griezmann Dapet Good Let's go Serangan balik guys Come on Kosong sih itu Nice Dapet Good job Come on Thomas Lemar Nice Siap-siap Morata Siapapun Aduh Dapet Alex Teles lagi-lagi Oke Griezmann Angkat bola Please Good David Neres Good job Neres David Neres masih Oke Masih Davidnya Kerebut juga akhirnya Isco Berikan ke Asensio Isco Ayo Rebut please Ambil Wih Waduh Marcos Alonso Picardi Over ke Alonso lagi itu Keluar bolanya Yap Itu dia Oke gue mungkin bakal ganti pemain dulu disini ya Udah menit 70an juga ini sekarang Trenareksan Aharnot udah tampak Kelelahan dia Dan Yap Sayangnya gue gak bawa Si Arias Jadi mungkin gue bakal taruh Reguilen Di sisi kanan Gak masalah sih Harusnya bisa juga ya dia ya Oke Anggel Korea masuk nih Udah lama gue gak liat dia main ya Kemudian Rabio boleh deh Untuk memperkuat lini tengah kita Koke Harus gue ganti Oke Satu Dua Tiga Sip Tiga pemain ya Dan Icardi Ditarik keluar Digantikan oleh Mariano Dias Ini dia Pemain-main baru kita udah mulai masuk Dan ini juga menjadi debut kompetitifnya Untuk si Rabio ya Bersama Atletico Madrid pastinya Ambil Morata please Iya ampun Toni Kroos Casemiro Isco Garrett Bell Oke sabar aja dulu Ini Atletico Madrid sih Mainnya di relive pun juga kayak gini ya Gak usah terlalu gragas Kalo udah kesempat Weh gila good Safe by David De Gea guys Kalian bisa liat Emang gak salah sih kita punya dua keeper top Oke Carvahal Pendek Oh enggak Dapet Us Gila sih Kena tiang boy Good job itu tadi Ya ampun Itu James Rodriguez tadi ya Farhan Kosong sih itu tengahnya Good job tadi Alex Teles lagi-lagi Carvahal Ayo boy Jangan sampai kebobolan boy Dikit lagi boy 12 menit lagi ini Kita bisa sih tahan Dapet Jimenez Lagi-lagi pemain-main Madrid Yang dapet bola Isco Oper ke Carvahal Carvahal berikan ke Asensio Balik ke Carvahal lagi Asensio crossing dia Rabio dapet Good job Oke Griezmann Dapet Morata Griezmann lari please Griezmann lari tuh Ayo Ayo Lari Ya Diambil sama Ramos sayangnya Asensio Rebut Wah enggak kena Delik Good Itu dia Saul Griezmann Anggel Korea Ke Griezmann lagi Ampun deh Kerebut tadi Oke Udah menit 85 guys Sedikit lagi Untuk mempertahankan Keunggulan ini Dan Membuat Real Madrid Gagal ya Untuk mencetak Goal tandang Oke kosong itu Nice Come on Anton Griezmann Sip Griezmann Shooting Ya ampun Itu Gue tuh ngiranya Gak terlalu ketinggian Kayak gitu Banget juga sih Tapi itu tendangan Kayak gitu Udah gue rencanain Sebenernya Maksud gue tuh Biar Tibo Korto Kayak kaget Gitu loh Dengan tendangnya Tapi ini beneran Kaget Gara-gara keluar Bolanya Bukan kaget Karena Masuk ya Waduh sayang banget sih Itu Itu kalau masuk Aman banget kita ya Dapet 3 goal Di Kandang kita sendiri Ini Bisa jadi Nasibnya sama persis Kayak Barca ya Terus saat lawan Liverpool Cuma ya balik lagi Apapun nanti Di lag kedua Bisa terjadi ya Kita harus fokus Jangan sampai Kejadiannya Kayak Liverpool Dan Barca Oke Lemparin ke dalam Buat kita Nice Alvaro Yah Kerebut sama Alonso Dan itu dia Full time whistle Kita berhasil Memenangkan lag pertama ini ya Atas Real Madrid Dengan skor Cukup lah Gak begitu bagus Gak begitu jelek juga Tapi cukup 2-0 Sekali lagi Gue bilang yang penting Madridnya gak cetak gol sih Karena Kalau misalnya Nanti kita berhasil Curi gol ya Di kandangnya Madrid Itu bakal Menguntungkan banget Buat kita Oke ini Langsung gue skip aja ya Biar cepet waktunya Biar gak kayak kemarin Kemarin tuh sampai 1 jam loh Durasi videonya Oke Satu langkah lagi Menuju Juara Dan ini bakal jadi Trophy kedua Kita musim ini ya Setelah American Apa kemarin tuh American Challenge Cup ya Tunamen Pramusim Oke ini Wolverhampton Tertarik untuk Berdatangkan Vitolo Dengan harga 22,5 ya Gue bingung sih Mau jual Vitolo atau enggak Nanti dulu deh Ini kita fokus dulu aja Ke Real Madrid ya Nanti dulu Kalau David Neres Gue yakin Mau ngapain dijual Jangan dulu Oke Langsung aja nih guys Biar gak terlalu lama Sip Let's go Kita mulai Like kedua Antara Real Madrid Versus Atletico Madrid Sekarang Kita pake Kostum Home aja lah Gak masalah ya Nah untuk line upnya Disini mungkin Gue bakal turunin Rabio Dari menit awal Kemudian David Lewis Main deh Bersama Matis Delic Arias Sekarang jadi Pemain utama Oblak Juga kembali Bermain Anggil Korea Gue kasih kesempatan Dari menit awal Reguilen Mungkin turun deh Gue kasih kesempatan Lawan mantan Timnya ya Mantan klubnya Oke Gue mau kasih kesempatan Buat Joe Felix Deh Mana nih Loh Kemana Paling bawah dong Perasaan gue Ngaturnya gak Paling bawah Waktu itu Oke Ini gue mau ganti Siapa ya Martin saja deh Kosta Ya sekali lagi Harus dikorbankan Sorry banget Kosta ya Mungkin nanti Babak kedua Gue masukin Kosta Dan oke Ini dia Line up yang akan gue turunkan Di pertandingan ini guys Sip Let's go Ultimate 5 menit Seperti biasa ya Kita akan bermain Di Estadio Santiago Bernabeu Let's go Oke Coming up next Derby Madrid Gila panas banget sih ini Dua pertandingan Bruntun loh kita Ini dia Estadio Santiago Bernabeu Akan Menggelar Lag terakhir Dan ini Bolanya gak keganti Sama sekali Gue gak ngerti Sama Updatean Atau savean Di PC gue ya Liga Champions Liga Champions juga Gak keganti Oke kita bisa lihat Atau bisa denger Sorry Kok bisa lihat ya Bisa lihat tadi Head to head Nah kalau kalian ini Sekarang bisa denger Anthem nya Real Madrid ya Ala Madrid Oke guys ini adalah trofi dari Supercopa Dan semoga ini bisa kita bawa pulang ya Ke Estadio Wanda Metropolitano Dan Ya Ini bakal jadi trofi kedua Kita mungkin di Episode kali ini Kalau misalnya kita berhasil menang lagi Atas Real Madrid Baik itu menang Agregat Atau ya menang mutlak lah Gue pengennya sih kita bisa menang mutlak ya Dua leg Bruntun Semoga kita bisa memenangkan pertandingan ini Dan Walaupun ini bukan Tujuan utama kita di Musim kedua Karena kan tujuan utama kita itu Pastinya ya La Liga Liga Champions Sama Copa de España kan Ini tuh kayak Sebagai Permulaan menuju Tiga gelar yang akan kita dapatkan nanti gitu loh Jadi ini bisa dibilang adalah Ya gue bakal coba kasih yang terbaik lah Kalau misalnya mungkin kita bisa dapetin Semua gelar yang ada di musim ini Kenapa enggak gitu loh Gue pengennya langsung lima-limanya sih Kita dapet Trophy American Challenge Cup kemarin Misalnya ini kita dapet nih Menang juara Terus nanti sisanya ya Treble Kompetisi domestik dan lokal Domestik sama lokal sama ya Domestik dan Eropa maksud gue Liga Champions kan Jadi total kita bisa dapet lima nih Musim ini Gila enggak tuh Oke guys ini dia Kita bakal langsung mulai aja Pertandingan babak pertama antara Real Madrid Versus Atletico Madrid Joe Felix langsung rebut bola tadi Good job Oke berikan langsung ke Anton Griezmann Gila itu Di body Griezmann sabar Ya ampun di tackle Gila Itu gue udah mau cari posisi buat Griezmann finish shot loh Tapi Faran tadi Gila sih Dia neckl dari belakang gitu ya Dan bersih Enggak pelanggaran Oke Connor kick buat kita Dan lagi-lagi Madrid menurunkan Thibaut Courtois ya Di pertandingan ini Dan jujur gue Cukup sedih sih ya Dengan apa yang menimpa Courtois saat ini Semenjak dia Minta pergi dari Chelsea Terus dia ke Real Madrid Dia tuh selalu Apa ya Selalu dihujani sama komentar-komentar negatif Di sosial medianya khususnya ya Di Instagram Dan Wah bahaya Gara-gara ngomongin orang tuh Kayak gitu tuh Akibatnya tuh Kebobolan kita Gila Gareth Bell Sumpah bahaya banget sih ini Jangan deh Kita lupain aja soal Thibaut Courtois tadi Dan kita fokus aja Di pertandingan ini ya Ya ampun Bahaya nih kalau Madrid Ngamuk kayak Liverpool Pul di Real Life Bahaya sih sumpah Abis kita bisa-bisa Dan Bisa gagal kita dapet Galar ini ya Oke Let's go Kita mulai lagi Tandingannya Harus lebih fokus lagi Ya ampun Griezmann Gareth Bell Gue nurunin line up yang sama aja Kalau gitu ya Oke good Klikan langsung ke Anggil Korea Griezmann Oke Come on Joe Felix dapet sih Oke Sip Joe Felix Yes Satu sama dan Luar biasa ini Pemain muda kita Yang baru kita beli dari Benfica Hasil mencetak gol di Debut kompetitifnya ya Mantap sih Semoga dia bisa terus Mencetak gol Di Kalau misalnya gue kasih kesempatan bermain Luar biasa Parah Oke let's go Aman lah setidaknya kita punya Gol away ya Itu yang tadi gue bilang Di Lack pertama tadi Selama kita punya gol away Madrid Bakal kesulitan sih Jadi ini kalau Mereka mau menang Mereka harus cetak minimal Tiga gol Udah Kalau misalnya mereka cetak Dua gol lagi aja tuh Nggak cukup Masih imbang skornya Dan kita menang Gol tandang Ibaratnya Karena sekali lagi Gol away itu Bisa membunuh Suatu tim dengan Sangat dramatis Ibaratnya Ayo dong Luis Kurang perform nih dia nih Luis nih Keluar bolanya Connor kick ya Wah bahaya sih Berhasil di save loh Sama Oblak Nggak mau kalah dia Sama Deheya Gila Nih kalian bisa lihat Sempet Ada gerakan tipuan ya Modric Deketin bell Ternyata bellnya Nggak over ke Modric Dia langsung Connor kick Berikan ke tengah ya Modric crossing Bahaya sih itu Oh my god Lagi-lagi di save Sama Oblak dong Gila Nih kalian bisa lihat Modric langsung Wuh Gila sih Dan Connor kicknya Madrid Bahaya sih ini Tuh Kalian bisa lihat The League dapet untungnya Oke Joe Felix Berikan ke Griezmann itu Nice Yah kosong Madrid Bawahnya Oke Joe Felix Good job Berikan ke Griezmann Nice Griezmann dapet bola Come on Ya ampun Griezmann Maksud gue tuh Gue tadi pengen bawa bola dulu loh Gue pengen gocek dikit niatnya Susah sih ya Kalo levelnya ultimate gini tuh Kita harus langsung Ini aja lah Langsung shooting aja lah Udah lah Nggak usah pake gocek-gocek Oke Shooting Nah itu dia Itu maksud gue Dapet bola shooting aja udah Anggel Korea Good job 2-1 untuk Atletico Madrid Dan semakin sulit Pastinya untuk Real Madrid Menjuarai kompetisi ini Lagi-lagi Tibo Cortoa ya Gagal Padahal itu udah Bagus banget loh Harusnya bisa dijangkau Dengan cukup mudah ya Dengan Tangannya yang Panjang Tibo Cortoa Oke Kita lanjut lagi Ke pertandingannya guys 2-1 Langsung kita comeback-in dia Real Madrid Kasemiro Berikan Kasensio Entah ya Kenapa kita pada saat Lawan Madrid tuh Diberikan Sedikit kemudahan gitu loh Kayak tadi Lini belakangnya Madrid Bener-bener kosong banget Itu adalah sesuatu Yang nggak pernah kita temukan Pada saat kita lawan Barca Ibarat ya Waktu di Karin mode ini ya Tapi pada saat lawan Madrid tuh Rasanya kayak Pemain-main kita tuh Bener-bener Punya semangat yang lebih gitu loh Untuk mengalahkan Sang rival sekota ini Dan Ini bakal memperpanjang Rekor buruknya Real Madrid Ketemu Atletico dong ya Harusnya ya Mereka bisa 5 pertandingan Beruntun ketemu kita Di Atletico Pada saat Gue yang ngelatih ya Itu sebanyak 5 pertemuan 5 pertemuan Madrid Nggak pernah menang Lawan Atletico Madrid Pada saat ditangani Sama gue sebagai pelatih Entah apa yang salah sih Tapi Oke Mungkin emang pertahanan kita Sekuat itu sih ya Di Eropa Khususnya Apalagi di Spanyol ya Atletico Madrid Luar biasa Oke Connor Kick Tony Cruz Dapet Nice Udah mulai masuk ke menit Ke 40 guys Sabar dulu Arias Berikan ke Rabio Ini Rabio Jujur bagus sih Maksud gue Dia mainnya tuh Bener-bener Apa ya Cukup defensif Membuat Lini tengah kita tuh Jadi lebih aman Real Madrid jadi Oke Ah Gue kalo Lagi main sambil ngobrol tuh Suka kepecah gitu Konsentrasinya loh Mendingan ngobrolnya Nanti aja lah ya Kalo udah pertandingannya kelar Gila sih Iya maksud gue Rabio tuh bisa membuat Lini pertahanan kita tuh Jadi Serasa lebih Kokoh aja Bukan lini pertahanan ya Lini tengah Tapi tadi lolos sih Picardy luar biasa Oke Kita lanjut lagi Ke pertandingannya ya Skor agregat Jadi 2 sama Dan minimal Madrid harus cetak 3 gol lagi Kalo misalnya mau menang Masih sangat jauh Perjuangannya Madrid Kalo misalnya mereka mau menang Di Pertandingan ini Gue jadi gak fokus nih Udah mau habis juga sih Waktunya Oke Dapet Lemar Rabio Berikan ke Anggel Korea disana Good job Come on Come on Anggel Korea Nice Berikan ke tengah Griezmann Shooting masuk Yes Easy Sorry banget nih ya Buat kalian Kalo misalnya ada fans Real Madrid Tapi jujur Gue gak ngerti sih Kenapa Atletico Madrid Kalo ketemu Real Madrid nih Bisa jauh Lebih Galak Entah kenapa Padahal sekali lagi Gue bilang Waktu kita ketemu Barca Ini justru kebalikannya Barca yang galak banget Sama kita Dan kalian Jangan langsung ngejudge Ah ini mah kegampangan Karir modnya Kalian liat dulu Dari episode awal Sampai episode sekarang Kita aja baru dapet Satu gelar Ibaratnya Di Atletico ini ya Jangan bilang Karir modnya gampang Atau gimana Perjuangannya Sampai kesananya Kan juga susah Ibaratnya Soalnya Kemarin ada tuh Komen yang bilang Katanya Ah ini mah Karir modnya Kegampangan Buat Atletico lah Kegampangan gimana Coba aja mainin Level ultimate Terus pake tim Yang notabene nya Adalah tim bertahan ya Atletico Madrid kan Bisa gak Pertanyaan gue Kayak gitu aja sih Sebenernya Tapi ya balik lagi Itu Ya komen-komen kayak gitu Udah biasa juga sih gue Oke guys Ini untuk statistik Kalian bisa liat ya Total goals nya 2-3 Kemudian Total shots nya 7 banding 3 Ini luar biasa Real Madrid punya 7 Shots Kita cuma punya 3 Dan 3-3 nya Berhasil menjadi goal ya Shot on target nya Bahkan 5 banding 2 Ball position juga Kita kalah dari Madrid Ya kita langsung aja Lanjut kali ya Ke babak kedua Antara Real Madrid Versus Atletico Kalian pasti udah liat juga Statistik nya Jadi Kita langsung lanjut aja Let's go Semoga kita bisa melalui Babak kedua ini Dengan Sempurna ya Karena kita udah berhasil Cetak 3 goal Di Estadio Santiago Bernabeu Jadi Udah aman banget sih harusnya Jangan sampe Madrid cetak 3 goal aja nih Ke gawang kita Oke Joe Felix Waduh Dapet itu Sergio Ramos Oke Dapet David Lewis Dan oh iya Sekali lagi Buat kalian yang Oke dapet oblak untungnya Buat kalian yang Takut misalnya ya Kalau Gue misalnya jarang Memainkan antara Dehea dan juga Oblak misalnya nih Kalian gak usah takut Mereka bakal Ngambek Karena gak dimainin ya Karena Porsi bermain antara Kedua Pemain bintang kita Yaitu Dehea dan Jan Oblak Itu menurut gue Pas Jadi Mungkin gue bakal Melakukan selang-seling ya Misalnya Contoh di La Liga Minggu pertama Itu Oblak Terus nanti Minggu kedua Dehea Begitupun Sebaliknya Nanti misalnya Di Liga Champions Oblak Lalu gantian Dehea Jadi Emang gue udah Mempersiapkan itu Dengan baik Anggap aja Ibaratnya Dehea ini Sebagai Penggantinya Adan Tapi jauh lebih baik Dari Adan Karena kan Oke Oblak Good save tadi Karena kan Di season pertama itu Gue jauh lebih sering Menurunkan Oblak kan Bahkan Adan aja Jarang gue kasih kesempatan Bermain Karena Dia performnya Angot-angotan juga Kadang bagus Kadang buruk Dan Kenapa gue Membeli David Dehea Kemarin juga udah gue Kasih tau ke kalian Yang pertama dia itu Pemain asli Spanyol Dan Penampilannya Dehea Udah gak diraguin lagi Bahkan Di Pada saat debutnya Dia kemarin Yang kita lawan Spurs Itu dia berhasil Menjadi hero kita Dia menyelamatkan Beberapa peluang penting Dan juga Di babak penalti Dia yang nge-save Tendangan terakhir Pemain Spurs Dan membuat kita jadi Menang Dan lolos Ke babak final Pastinya Dan Ya itu sebenernya Alasan gue Kenapa datengin David Dehea Selain karena Harus Membuang Atau Menghabiskan Dana transfer budget Di sisi lain David Dehea ini Bener-bener punya Peran yang penting Untuk Atletico Jadi gak cuma Sebagai pajangan Jatohnya Kalian tenang aja David Dehea tuh Pasti bakal Tetep gue kasih kesempatan Main Sama jamnya Dengan apa yang gue Kasih ke Yan Oblak Dan Kalau kalian misalnya Memberikan pertanyaan ke gue nih Terus bang Keeper dari Yota Academy gimana Gak bermain dong Gue kasih main Cuma Gak sesering Si Dehea Dan juga Oblak ya Karena Kalau misalnya kalian Mengharapkan Misalnya pemain Yota Academy Tampil di Ajang Kayak Liga Champions Misalnya Itu kan gak mungkin banget coy Keeper-keeper manapun Atau Tim-tim manapun Itu gak ada yang berani Nurunin Keeper muda Yang emang Penampilannya masih Angot-angotan Dan Belum punya pengalaman Yang besar ya Di kompetisi Eropa Pastinya Kalau misalnya Kebobolan terus kalah Kan yang disalahin Si keepernya juga Dan itu bakal gak baik Untuk mentalnya dia nanti Jadi Ya itu sih Sebenernya alasan gue Dan Itulah kenapa gue Men-swept Dehea Dengan Antonio Adan Jadi biar gak terlalu Banyak juga Keeper yang kita punya Jadi Stock keeper kita tuh Ibaratnya Dua keeper muda Dua keeper senior Kayak gitu guys Jadi intinya sih sebenernya Kita datengin Dehea tuh Gak masalah Itu aja sih Yang mau gue bilang Bahkan itu bisa membuat kita Mencapai target utama kita Yaitu Travel winner Di musim ini Jadi Ya pokoknya sekali lagi Kalian Ikutin aja Alurnya Ini juga udah Musim terakhir kita juga Dan transfer budget kita juga Gue bilang Kita masih sangat banyak Dan menurut gue Jauh lebih Mubazir Kalau misalnya kita datengin Striker lagi Atau bahkan Siapa Pemain lini tengah Itu udah banyak banget coy Yang gue butuhin saat ini Beneran deh Keeper Karena musim lalu tuh Gue cuma Turunin Ian Oblak Jarang gue turunin Adan Juga kayak masih Apa ya Dia keeper senior Keeper Yang bisa dibilang Bagus lah ya Mantan keeper Real Madrid Tapi dia aja di Real Madrid Dibuang gitu loh Gimana gue mau yakin Dengan performnya Adan kan Walaupun di beberapa pertandingan Emang Adan tampil bagus ya Cuma ya Balik lagi guys Mental berbicara Gitu sih menurut gue ya Dan David De Gea mentalnya Udah gak perlu diraguin lagi Beberapa save-save Krusialnya dia di MU Bahkan kemarin aja deh Kita ambil contoh kemarin ya Pada saat De Gea lawan Spurs Itu kan gila banget Penyelamatannya tuh Sampai di penalty juga Dia masih In perform Walaupun dia kebobolan 2 gol kan Bahkan di pertandingan Hari ini deh Dia bahkan tadi clean sheet Gak kebobolan Justru Oblak yang kebobolan Gitu ya Maksud gue Tenang aja Maksudnya Dalam hal jam bermain Mereka berdua aman kok Dan mereka Gue jamin Gak bakal ada yang ngambek Antara satu dengan yang lain Jadi Dan gue juga Main career mode Juga gak Gak sekali dua kali doang ya Ibaratnya gue Main FIFA udah dari FIFA 16 Juga gue udah main gitu loh Dan gue tau Kapan pemain ini Bakal ngambek Karena gak dimainin Dan kapan pemain ini Ya bakal biasa aja Jadi ibaratnya Keeper ini tuh Posisinya sama aja Kayak Lini striker misalnya Misalnya gue striker Punya saat ini kan Kita punya Griezmann satu Costa satu kan Nah kalo misalnya Costa gak dimainin Di dua pertandingan Misalnya Apakah dia langsung ngambek Gak juga coy Karena posisinya Si Costa ini juga Maklumin ya Karena dia ini Lagi bersaing Sama striker-striker Yang lainnya Jadi intinya Sebenernya kayak gitu doang Aman kok Untuk jumper main Dan ini kita by the way Berhasil menang ya Kita bener-bener menang mutlak Atas Real Madrid Dan ya sorry banget Tadi gue Harus ngomongin hal ini Karena Kayaknya tuh Di Pada saat episode Kedatangan David De Gea Ada banyak Pro dan kontra yang Mungkin bisa harus Gue jelasin ya Di video kali ini Jadi biar kalian juga ngerti Kenapa gue datengin David De Gea Kenapa gue Men-swap Adan ke David De Gea Jadi itu semua Bener-bener ada alasannya guys Kita Target musim ini tuh Jauh lebih berat Dibandingkan musim sebelumnya Jadi gak mungkin Gue cuma punya Satu keeper oblak Taruh lah Misalnya Si oblak cedera Misalnya ya Gue gak ngomong Kalau di Viva kan Gak mungkin bisa cedera bang Kemungkinannya berat Ini gue Ambil misalnya ya Buruknya Buruknya misalnya Si oblak cedera Terus kita cuma punya Adan sama Keeper-keeper Dari Yota Academy Emang sih Gue sebagai pelatih Harus wajib Untuk mempromosikan Keeper Yota Academy juga ya Tapi kan Lihat situasi Dan kondisinya juga Kalau misalnya Kita main di Liga Champions Masa iya Gue harus turunin Keeper Yota Academy Yang ada Misalnya kita ketemu Barcelona Messi sekali syuting Masuk Suarez kali syuting Masuk Yakin gue Gak mungkin bisa ketepis Dan segala macem ya Realistis aja jatuhnya Keeper dengan Overrating 60-an Gak bakal mungkin Sanggup menghadapi Sepakan-sepakan bola Yang ditendang Sama Pemain-pemain yang Overratingnya Di atas 80 Kayak Garrett Bell Misalnya Kayak gitu sih Jadi intinya Kalian tenang aja Ikutin alur Career mode ini Sampai selesai Dan nanti kalian bisa Nikmatin hasilnya Di ending Itu yang akan Gue mungkin gak bisa janji Kalian macem-macem ya Tapi Dua gelar yang kita Dapetin sebelum Kompetisi dimulai Ini adalah Hasilnya Hasil yang udah bisa Kalian nikmatin Kita udah berhasil Menjuarai Kompetisi Tour Pramusim Sama Supercopa Dengan Pemain-pemain Yang kita punya Saat ini Dengan kekuatan Dan materi Pemain yang kita punya Saat ini Oke Mungkin segitu aja ya Gue jelasinnya Jadi gak usah terlalu Panjang-panjang banget Buat kalian yang Masih Gak setuju Dengan komentar dari gue Gak apa-apa Namanya juga Perbedaan pendapat Itu wajar ya Tapi sekali lagi Ini adalah pendapat gue Dan gue yang memainkan Penuh Mengandil Penuh Si career mode ini Dan Kalian tinggal Menikmati Dan memberikan saran aja ya Untuk yang terbaik Ke gue seperti apa Tapi kalau misalnya Sarannya Gak gue terima Ya jangan baper juga Beberapa pasti ada yang gue terima Kalau misalnya itu emang Masuk ke dalam Rencana gue Ibaratnya sih kayak gitu ya Dan Gue juga memilih David Dehea juga gak asal ya Itu juga berdasarkan Komen-komen dari kalian Dan juga hasil voting Yang kemarin Sampai 82% Ibarat ya Jadi Ya itu mungkin Adalah sedikit penjelasan Yang bisa gue kasih ke kalian Semoga kalian bisa ngerti Dan Ini adalah bukti Dari apa yang udah gue lakuin Di awal musim ini ya Kita berhasil mendapatkan Dua gelar sekaligus Itu aja sih Gue gak perlu Banyak ngomong lagi Kalian lihat aja Dampaknya seperti apa Kita datengin David Dehea Dan juga Pemain-pemain lainnya Kayak misalnya Si Rabio Under Herrera Yang kita datengin secara gratis Itu ya Itu Kita gak bayar loh Maksud gue Kalian lihat sendirilah Dampaknya seperti apa Kita udah dapet Dua gelar sekarang Dan semoga nanti Kedepannya Tiga gelar berikutnya Bisa menyusul Ke Estadio Wanda Metropolitano Oke Segitu aja mungkin Dari gue guys Disini gue advance dulu lah Soalnya Gue tuh Gimana ya Gue sebenernya Menghargai juga Semua Pendapat dari kalian Itu gak masalah Buat gue Justru bisa jadi Nantinya mungkin Gue bisa berubah pikiran Atau gimana Tapi kan ini Udah Bisa kalian lihat sendiri Hasilnya seperti apa ya Dan ini gue bahkan Mainnya live loh Ini beda banget kan Pada saat gue main live Di season 1 Kita kalah mulu coy Ini gue mainin live Di season kedua Hasilnya menang terus Entah kenapa Oke Sip Kalian bisa lihat juga Finance kita profit 37 juta euro Transfer budget Masih sangat banyak 119 juta euro Tenang aja Aman Transfer budget aman Dan kita lihat lagi Board expectationnya disini Lihat Untuk short term ya Brand exposure Langsung naik ke 67% Gila gak dampaknya Kita beli David Deheya Ini nih Salah satu dampaknya Jadi Kalian jangan berpikiran Kalau beli David Deheya Tuh gak guna Atau gimana ya Sekali lagi Dia sangat berguna Untuk Atletico Madrid Oke Mungkin segitu aja dulu Video dari gue Sorry banget nih Kalau di ending Gue harus ngebahas terkait David Deheya Soalnya 2 episode kemarin Tuh bener-bener Kayak Ada pro dan kontra gitu Jadi gue harus jelasin ke kalian Oke ya Mungkin segitu aja dulu Video kali ini Makasih sekali lagi Buat semua yang udah nonton Jangan lupa di like videonya Dan di share ke temen-temen kalian Jangan lupa untuk subscribe juga Buat yang belum See ya guys on the next video Goodbye Thank you guys Vamos atleti Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax